Hai guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan aku Ade di Vietnam Di video kali ini guys, aku mau ngajak kalian explore ke salah satu bukit atau gunung tertinggi di Vietnam 3143 meter di atas permukaan laut Dan lokasinya ini sangat-sangat bagus banget kalau kalian kunjungin Pastinya kalau kalian sudah pernah ke Ho Chi Minh City atau ke Hanoi Nah, kali ini kalian harus ke tempat ini guys Nama tempatnya itu Yesapa dan Fansipan Nah, di sana itu nanti banyak sekali ya tempat-tempat yang bisa kita kunjungi Di Sapa nanti lanjut ke jalan ke Fansipan Jadi memang butuh waktu yang lumayan agak banyak untuk explore tempat-tempat tersebut Tapi pastinya akan worth it banget ya kalau kalian akan ke sini So, pastikan juga kalau kalian ke sini jangan lupa pakai jaket Karena lokasinya yang ada di dataran tinggi jadi agak dingin ya, sejuk gitu ya Oke guys, kita udah ada di bangunan kuning Fansipan ya Ini untuk naik monorail dulu baru nanti sambung ke cable car Ini deket banget sih sama hotel kita tadi Tinggal jalan kaki ternyata So, kita mau tukerin dulu ya QR code-nya ke tiket So, kita mau tukerin dulu ya 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 Oke sekarang kita udah turun dari monorail Wow, amazing view guys Masya Allah, cantik banget Hijau-hijau Aduh, aku ngos-ngosan ya Soalnya escalatornya rusak Jadinya harus jalan kaki ke atas Dan kita mau naik cable car dari situ ya Hey guys, kita udah ada di dalam cable car nih Lagi naik ke atas Pemandangannya indah banget Pas banget ya, Masya Allah Itulah kalau jalan-jalan diberkatin ya Tadi padahal jandars banget tadi pagi Tapi sampai disini ternyata Masya Allah Terang banget Dan itu sampai puncak sana Sampai jumpa di video selanjutnya Makin dingin guys Disini Hey guys, kita udah Ini kayak level keduanya ya Masih ada peaknya lagi Tapi ini kayaknya berkabut banget Gak keliatan apa-apa Kalau dari luar Ini aku udah pake jaket Tebel banget ya Wah, ini padahal jaket dulu Lama banget Udah dari 2018 2015 gak dipake Masya Allah Ini dingin banget Udah disini aja baru 16 derajat ya Apalagi kalau di atas sana lagi Kayaknya lebih dingin lagi Karena udah Udah gak keliatan apa-apa tuh Di luar tuh Udah tertutup awan semua Wuh, dingin guys Dan aku liat banyak disini yang salah kostum Jadi kalau kalian kesapa Kalian mestinya liat dulu ya Weathernya atau cuacanya yang gimana Apakah hujan Karena kalau hujan disini makin dingin Jadi Kita coba liat keluar dulu ya Kayak apa Masya Allah Dingin banget Kayak keliatan apa-apa sih Lu berkabut banget Mesti naik ke atas lagi guys Mulai 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 selamat menikmati yang paling tingginya ini untuk yang paling tingginya ini kita ada tiket naiknya tapi kita gak ada tiket pulang jadi nanti kita gak tahu turunnya bakal jalan kaki katanya kurang lebih 600 step kalau jalan kaki ya ataupun nanti kita beli tiket lagi lah untuk pulang sampai ke yang kabel kartari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di pik paling atas ya itu 3000 di atas permukaan laut guys pada bawa bendera disediain sih bendera-bendera ada bendera Vietnam Cambodia, Thailand Malaysia, Indonesia kok gak ada ya ya Allah tahu gitu mah kita bawa sendiri deh bendera Indonesia ini masih berkabut guys di atas tapi gak sedingin kayak yang tadi pas kita baru mau naik itu tadi yang terakhir disini agak anget sedikit oke kita udah selesai jalan-jalan dan melihat suasana di atas guys sekarang udah waktunya turun ke bawah karena kita gak ada tiket ke bawahnya jadi kita jalan kaki ya kurang lebih tadi 600 step katanya yuk kita turun pelan-pelan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hi guys gimana Fansipan dan Sapa bagus kan untuk dikunjungi jadi kalau kalian ke Vietnam udah bosan dengan kota kayak Ho Chi Minh atau Hanoi datanglah kesini ke Sapa tinggal naik tren kayak aku ataupun naik bis juga bisa so itu dulu guys dari aku di Sapa dan Fansipan Vietnam, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya dan pastikan kalian stay tune terus di channel aku, karena banyak sekali trip-trip ke depannya di negara-negara lainnya guys, oke so thank you guys yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye sub indo by broth3rmax